Halo KoFriends, pada kesempatan ini kita akan bahas soal kimia materi senyawa hidrokarbon. Dalam soal ditanyakan apa jenis reaksi yang semula senyawa ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap 2. Maka kita akan analisis untuk tiap opsi. Untuk opsi A, substitusi adalah reaksi penggantian suatu atom dalam senyawa hidrokarbon yang digantikan dengan atom lainnya. Untuk opsi B, reaksi adisi adalah reaksi penggabungan dua molekul menjadi molekul yang lebih besar yang ditandai dengan adanya pemutusan ikatan rangkap. Untuk opsi C, polimerisasi adalah reaksi penggabungan monomer-monomer membentuk rantai polimer panjang yang berulang. Untuk opsi D, eliminasi adalah reaksi di mana dua substituen dilepaskan di sekitar dua atom karbon yang berikatan. Dan ditandai dengan penambahan ikatan. Untuk opsi E, reaksi oksidasi adalah reaksi yang melibatkan kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan jumlah elektron. Dari analisis opsi tadi, dalam soal senyawa yang bertindak sebagai reaktan atau zat yang berada di ruas kiri dengan nama senyawa kloroetana atau CH3CH2Cl yang memiliki ikatan tunggal berubah menjadi senyawa etena atau CH2CH2 yang memiliki ikatan rangkap dua dan hasil samping yaitu gas hidrogen klorida. Seperti yang terlihat pada gambar, sehingga dapat disimpulkan reaksi seperti soal di atas termasuk jenis reaksi, eliminasi atau opsi D yang tepat. Demikian pembahasan soal kali ini, sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya. Selanjutnya Terima kasih telah menonton!